Dan kita masih dari Presiden Jokowi Dodo, di tahun politik investor disarankan untuk tidak wait and see dalam berinvestasi. Presiden Jokowi mengatakan para pebisnis harus dapat memisahkan urusan ekonomi dan politik di 2018. Presiden Jokowi mengimbau agar pelaku usaha tidak menunda investasi di tahun depan, karena setiap tahun Indonesia mengadakan hajatan politik dan terbukti Indonesia dapat menjalankannya dengan mulus dan amat. Pertanyaan saya sekarang, kalau mau wait and see, sampai kapan? Tahun 2014 kita ada Pilpres, wait and see. 2015 ada kurang lebih 150-an Pilkada, apa wait and see lagi? 2016 ada 101 Pilkada, wait and see. Nanti tahun 2018 ada 171 Pilkada, wait and see lagi. Nanti 2019 ada Pilpres, wait and see lagi. Apakah mau seperti itu? Menurut saya justru adanya kontestasi politik itu paling tidak. Saya tadi dibisiki Pak Termin, bisa nambah berapa sih? Kalau pas ada kontestasi Pilkada itu, ya 0,2-0,3 persen Pak justru menambahkan ada belanja iklan, ada belanja spanduk, ada belanja kaos, ada belanja sembako, justru naik. Tapi yang ngomong bukan saya, ekonom juga Pak Termin Nasution. Terima kasih.